Berbekal laporan adanya penyelakunaan dan peredaran gelap narkoba, Badan Narkotika Nasional Kota Tegal menangkap Tanto Wiguna, seorang pemilik toko elektronik di Kota Tegal. Warga pangkah Kabupaten Tegal ini ditangkap petugas karena kedapatan mengonsumsi dan mengedarkan narkoba, jenis sabu, dan ekstasi. PNN menangkap pelaku di Jalan Ahmad Yani, rusai dilakukan penyelidikan. Saat dilakukan tes urin, pelaku positif mengandung zat ampetamin, dan metapetamin. Atas dasar tersebut, petugas melakukan pengembangan dengan menggeledah rumah pelaku. Petugas menemukan barang bukti satu paket narkotika jenis ekstasi dan sabu-sabu seberat 0,6 gram. Tapi memang pengakuan dia memang ada, ada yang menyaplai bagaimana dia mendapatkan barangnya, itu dari inisial TLC ya, dari inisial TLC yang masih kita tetapkan sebagai DPO. Ya, daftar penjara orang. Dan kita sudah ketahui ciri-cirinya. Dan alamat serta lokasinya. Dari hasil pemeriksaan BNN, pelaku merupakan pemakai dan pengedar yang masuk dalam kategori jaringan lokal. Petugas juga masih mengejar pelaku lain yang terkait dengan peredaran tersebut. Triano Sefulo melaporkan untuk NET.